Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi keluarga penerima manfaat BKH dan BPNT Yang sudah pada cair bantuannya Perlu diketahui Pencairan bantuan BKH tahap keempat Alokasi bulan September dan Oktober Maupun pencairan BPNT tahap keenam Alokasi bulan September dan Oktober Di tahun 2024 Ini benar-benar sebentar lagi Proses pencairannya akan segera dicairkan kembali oleh pusat Yang proses pencairannya ini berdasarkan jadwal terbaru Ini baru akan dimulai dicairkan kembali Di antara bulan September sampai Oktober tahun 2024 Kemudian ada informasi yang sangat penting Informasi terbaru Bagi para KPM BKH dan BPNT Yang masuk dalam beberapa kelompok golongan ini Mohon maaf sekali Karena bantuan BKH tahap kelima Dan BPNT tahap keenam Anda Alokasi bulan September dan Oktober Ini terpaksa sudah dicoret Atau sudah tidak bisa cair lagi bantuannya Para KPM BKH dan BPNT Ini jangan sampai kaget Apabila tiba-tiba Anda Tidak bisa cair bantuannya Pada pencairan BKH tahap kelima Dan BPNT tahap keenam Alokasi September dan Oktober Karena beberapa masalah hal ini Saya doakan semoga Anda Tidak termasuk KPM yang sudah Tidak bisa cair lagi bantuannya Atau sudah dicoret Karena proses pencairan BKH Tahap kelima dan BPNT tahap keenam Ini dicairkannya masih dua bulan sekali Khusus KPM yang dicairkan Melalui kartu KKS Merah Putih Simak informasi ini sampai selesai Kira-kira KPM seperti apa Yang sudah tidak bisa cair bantuannya tersebut Sebelum lanjut Bagi Anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe Like dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru Dari channel ini Perlu diketahui bersama Proses pencairan BKH tahap kelima Dan BPNT tahap keenam Ini berdasarkan aturan terbaru Ini masih kembali Menggunakan dua skema pencairan Skema yang pertama Bansos BKH dan BPNT Itu cair setiap dua bulan sekali Untuk penyaluran via Bank Himbara Seperti BRI, BNI, Mandiri, dan Bank BSI Sedangkan skema yang kedua Bansos BKH dan BPNT Itu cair setiap tiga bulan sekali Untuk penyaluran melalui PT POS Indonesia Bagi KPM yang merasa sudah cair kemarin Cairnya lancar Saya doakan semoga pada pencairan BKH tahap kelima Maupun BPNT tahap keenam Semoga bantuan Anda masih bisa cair kembali Kemudian informasi yang sudah ditunggu-tunggu Terkait ada empat kelompok Kategori KPM, BKH, dan BPNT Yang tidak bisa cair lagi bantuannya Pada pencairan BKH tahap kelima Maupun BPNT tahap keenam Alokasi bulan September dan Oktober Tahun 2024 Langsung saja saya informasikan Kelompok yang pertama KPM, BKH, dan BPNT Yang tidak bisa cair lagi bantuannya Ini adalah Bagi KPM, BKH yang sudah tidak memiliki Komponen BKH di dalam keluarganya Sebagai contoh Dalam satu keluarga kemarin Ini hanya memiliki komponen Anak sekolah SMA Dan anaknya sudah lulus Karena efek pemutakiran data Sehingga KPM ini sudah tidak memiliki Komponen BKH lagi Di dalam keluarganya Dan KPM ini di tahap kelima BKH tahap kelima Tidak bisa cair lagi bantuannya Kemudian Kelompok yang kedua Ini adalah Bagi KPM, BKH, dan BPNT Yang tidak bisa cair lagi Alokasi September dan Oktober Ini adalah bagi KPM Yang sudah mengundurkan diri Atau sudah melakukan graduasi sejahtera Karena ekonomi KPM ini sudah dirasa mampu Dan sudah mengundurkan diri Dari kepesertaan BKH maupun BPNT Kategori KPM inilah Juga tidak bisa cair bantuannya Pada pencairan BKH dan BPNT Tahap September, Oktober Tahap kelima BKH, BPNT tahap keenam Kemudian Kelompok yang ketiga Ini adalah Bagi KPM, BKH, dan BPNT Yang datanya Masih terbaca anomali Atau data tidak benar Tidak valid Baik anomali di rekening Maupun anomali di data DTKS KPM ini kemungkinan besar Juga tidak bisa cair lagi bantuannya Kemudian Kelompok yang keempat Ini adalah Bagi KPM, BKH, dan BPNT Yang datanya Di data DTKS Itu belum padan Dengan data Dukcapil Kategori KPM, BKH, dan BPNT ini Juga tidak bisa cair Karena apabila Data KPM ini belum padan Dengan data Dukcapil Ini kemensos pusat Tidak bisa mengeskakan Penerima KPM, BKH, dan BPNT ini Untuk dicairkan Di pencairan BKH, dan BPNT Alokasi September, dan Oktober Kemudian Kelompok yang kelima Ini adalah Bagi KPM, BKH, dan BPNT Yang sudah diverifikasi Kelayakan penerima bantuan sosial Yang dilakukan setiap bulannya oleh pusat Ternyata KPM ini Dicap tidak lolos Atau tidak layak Menerima bantuan sosial Pada saat Proses verifikasi Kelayakan Maka KPM ini Kemungkinan besar Juga tidak bisa cair lagi Bantuannya Pada bulan Oktober Di tahun 2024 Ini pemerintah Akan kembali Mencairkan Beberapa bantuan sosial Ini akan Dipercepat Proses pencairannya Di bulan Oktober ini Bagi KPM, BKH, dan BPNT Siap-siap Kartu KKS Merah Putih Anda akan segera terisi Penuh kembali Maupun KPM, BKH, dan BPNT Surat undangan Dari PT POS Ini juga akan Segera dibagikan Khusus bagi para KPM Yang dicairkan Bantuannya Melalui PT POS Indonesia Dan terpantau Ini ada 5 Bantuan sosial Dari pemerintah Yang akan Dicairkan Di bulan Oktober Yang bisa Dirasakan Manfaatnya Langsung saja Bantuan sosial Yang pertama Yang akan Lanjut Dicairkan Pada bulan Oktober Tahun 2024 Ini adalah Untuk bantuan BKH Tahap kelima Untuk alokasi Bulan September Dan Oktober Khusus KPM Yang dicairkan Melalui Kartu KKS Merah Putih Cairnya ini Masih 2 bulan Sekali KPM Yang cairnya Lewat Bang Himbara Perlu dipahami Bahwa Pada bulan Oktober Ini adalah Bulan pencairan Bantuan PKH Tahap kelima Yang akan Segera Dicairkan Masing-masing Kartu KKS KPM Dan ini Khusus Bagi KPM Yang belum Cair Yang masih Menunggu-nunggu Siap-siap Bantuan PKH Tahap kelima Akan segera Masuk Di dalam Kartu KKS Merah Putih Dan ini Merupakan Bulan pencairan Bantuan PKH Yang dicairkan Melalui PT POS Pada bulan Oktober Ini juga Akan Dicairkan Siap-siap Surat undangan Juga akan Segera Dibagikan Di berbagai Wilayah Kemudian Bantuan sosial Yang kedua Yang akan lanjut Dicairkan Pada bulan Oktober Tahun 2024 Ini adalah Untuk Bantuan Pangan Berupa Beras 10 kg Perlu Dipahami Lagi Bahwa Pencairan Bantuan Pangan Beras 10 kg Itu Sudah Dicairkan Dari Bulan Januari Hingga Bulan Juli Tahun 2024 Bantuan Pangan Beras 10 kg Ini Diberikan Kepada Sekitar Kurang Lebih 22 juta Keluarga Penerima Manfaat KPM Yang Masing-masing Ini akan Menerima Sebanyak 10 kg Beras Setiap Bulannya Pada Bulan Oktober Pencairan Bantuan Pangan Berupa Beras 10 kg Ini Masih Akan Disalurkan Di Berbagai Daerah Proses Pencairannya Ini Diprediksi Diperpanjang Hingga Bulan Desember Di Akhir Tahun 2024 Kemudian Bantuan Sosial Yang Ketiga Yang Lanjut Dicairkan Pada Bulan Oktober Tahun 2024 Ini Adalah Untuk Bantuan BP Inti Sembako Tahap Keenam Alokasi Bulan September Dan Oktober Khusus Bagi KPM Yang Dicairkannya Melalui Kartu KKS Merah Putih Pada Bulan Oktober Bantuan BP Inti Alokasi September Dan Oktober Dengan Total 400 Ribu Ini Akan Segera Masuk Kedalam Kartu KKS KPM Di Berbagai Wilayah Kemudian Bantuan Sosial Yang Keempat Yang Akan Lanjut Dicairkan Di Bulan Oktober Ini Adalah Untuk Bantuan PIP Kemendik Puter Istek Berdasarkan Informasi Yang Sudah Dihimpun Bantuan PIP Ini Masih Akan Disalurkan Kepada 18,5 Juta Siswa Dari Jenjang SD SMP SMA Proses Pencairan Dana PIP Di Tahun Ini Akan Dibagi Sebanyak Tiga Tahap Skemanya Tidak Jauh Berubah Dengan Tahun Sebelumnya Bantuan PIP Untuk Tahap Satu Itu Sudah Disalurkan Kepada Seluruh Siswa Dari Jenjang Pendidikan SD Hingga SMA Mulai Dari Bulan Februari Sampai April Kemarin PIP Tahap Kedua Ini Direncanakan Akan Disalurkan Pada Bulan Mei Hingga Bulan September Kemarin Pelajar Penerima PIP Tahap Kedua Itu Peserta Didik Usulan Dari Dinas Pendidikan Usulan Pemangku Kepentingan Serta Peserta Didik Yang Telah Ditetapkan Dalam Surat Keputusan SK Penerima Program PIP Tersebut Kemudian Bantuan PIP Tahap Ketiga Ini Pencairannya Direncanakan Akan Disalurkan Pada Bulan Oktober Sampai Desember Diakhir Tahun 2024 Di Bulan Oktober Ini Adalah Bulan Pencairan Bantuan PIP Untuk Tahap Ketiga Bagi Anda KPM PKH Dan PP Inti Dengan Kategori KPM Yang Mempunyai Anak Sekolah Ya Anak Sekolah Sudah Masuk SK Nominasi Pencairan Bantuan PIP Di Tahun 2024 Dan Anak Sekolah Anda Sudah Melakukan Aktifasi Rekening Ini Siap Siap Bantuan PIP Akan Segera Cair Mulai Dari 450 Rupiah Sampai 1 Juta Rupiah Di Akhir Tahun 2024 Ini Khusus Para Penerima Siswa Sekolah Yang Sudah Ditetapkan Sebagai Penerima Bantuan PIP Kemudian Bantuan Sosial Yang Kelima Yang Akan Lanjut Dicairkan Di Bulan Oktober Ini Merupakan Bantuan BPNT Khusus KPM Yang Dicairkannya Melalui PT.Pos Indonesia Bantuan BPNT Ini Akan Dicairkan Juga Di Bulan Oktober Khusus KPM Yang Dicairkan Melalui PT.Pos Surat Undangan Ini Siap-siap Juga Akan Segera Dibagikan Di Berbagai Daerah Para KPM BKH Dan BPNT Yang Belum Cair Harap Bisa Bersebar Menunggu Bantuan PKH Maupun BPNT Anda Pasti Akan Cair Di Bulan Oktober Ini Proses Pencairannya Ini Akan Dicairkan Bertahap Dan Berbeda-beda Di Masing-masing Daerah Semoga Ini Bermanfaat Sampai Ketemu Di Berita Lainya Dibag Dibag